Halo guys, welcome-welcome lagi di my channel Assalamualaikum guys Jadi pada video malam hari ini Saya mau, rencananya mau bikin video Meremake video kembali Tentang PES 2013 Dipasang NSP 2020 Sebenarnya untuk Video ini, saya udah pernah bikin Itu sekitar 3 tahun Atau berapa tahun yang lalu Udah lama banget, tapi itu udah Di take down sama youtube ya, kalian tau sendirilah Sekarang youtube itu peraturannya Sangat ketat banget ya Nah, untuk hari ini saya berencana mau meremake kembali Nah, disini seperti judul Akan saya bikin video tutorial Gimana cara memasang PES 2013 NSP 2020 Ya, karena NSP 2020 ini Merupakan patch yang harus dipasang Terlebih dahulu sebelum diperbarui Ke patch 2022 Ya, untuk patch NSP Ya guys Tetapi Disini sebelum memasang NSP 2020 Kamu harus sudah memasang PES edit 6.0 Karena kalau belum dipasang PES edit 6.0 Itu patch NSP 2020 Tidak akan bisa dipasang Ya, jadi Ya, kita pasang PES edit 6.0 dulu ya guys Kita pasang PES edit 6.0 Oh ya, disini PES 2013 Di sebelah saya Masih kosong Belum terpasang patch ya Langsung kita buka PES edit 6.0 Ini dia Untuk PES edit 6.0 Itu sekitar 1,25 GB Nanti saya taruh Linknya Di satu halaman Dengan ini ya Langsung kita Klik kanan Pilih run as administrator Nah Ini kita Mohon maaf ya guys Kalau kalian mendengar suara rindik-rindik hujan Karena disini Sedang memang terjadi hujannya guys Semoga saja Suara hujannya Tidak mengganggu ya Tidak mengalahkan suara saya Supaya suara saya ini Tetap terdengar Langsung kita Next Ini kalian arahkan Kalau kasih Dimana PES 2013 Kamu terinstall Kalau tidak tahu Dimana installnya Itu kalian pergi ke desktop Ada icon PES 2013 Kamu Ini dia PES 2013 Mohon maaf ya guys Kalau PES 2013 Ini Tidak sesuai Dengan Gambar icon Yang semestinya Mohon maaf Pokoknya kalian Klik kanan Open file location Langsung Lokasinya itu ada Di komputer Local disk Games PES 2013 Arahkan Arahkan ke situ ya PES editnya Tadi mana Ini Pilih Komputer Local disk Games PES 2013 Yang Langsung PES 2013 Langsung Oke Ini ya guys E Games Pro Evolution Soccer 2013 Langsung Next Nah Kalau Not responding Kayak gini Itu tenang aja Ya guys Ini Start One Do you Over Yes Saya pilih Yes Ya Oke Kalau sudah Seperti ini Selesai Ini Kalian Close Aja Gak Apa Ini Juga Kalian Exit Aja Pes edit Unit Restart Windows Ya Kalian Harus Diaruskan Untuk Meristart Windows Kita Restart Dulu Oke Ini Sudah Selesai Saya Restart Guys Sekarang Pes edit Sudah Kita Pasang Terus Tinggal Kita Memasang NSP 2020 Ya Sekiranya Kita Buka Dulu NSP 2020 Ini Dia Filenya Sudah Saya Sertakan Juga Satu Halaman Dengan Ini Sebelum Meng-extract Alangkala Lebih Baiknya Kalian Mematikan Antivirus Yang Ada Soalnya Kalau Antivirus Hidup Dia Juga Mendeteksi Bahwa Ini Suatu Antivirus Padahal Itu Bukan Saya Jamin Ini Bukan Virus Jadi Kalau Ada Antivirus Yang Masih Nyala Disable Protection Dulu Sementara Karena Akan Memasang NSP 2020 Ini Kalian Extract Langsung Kayak Gini Extract To Pest 2013 Langsung Kita Buka Kita Buka Nah Disini Ada Pasenya Ini Folder Pasenya Folder Option File Kita Buka Folder Pasenya Nah Ini Semua Kalian Blok Klik Kanan Pilih Copy Mau Cut Boleh Kalau Mau Menghemat Space Cut Aja Boleh Ya Copy Pergi Desktop Ada Pass 2013 Kamu Nih Icon Udah Sesuai Dengan Gambar Yang Semestinya Tadi Belum Ya Guys Nah Ini Icon Ini Kalian Open File Location Aja Klik Kanan Open File Location Kita Pastikan Semua Patch Tadi Kesini Kita Paste Ini Pilih Centang Dulu Yang Ini Pilih Yes Ada Muncul Pilihan Kayak Gini Centang Dulu Yang Ini Pilih Copy And Replace Menunggu Lagi Ya Ini Sudah Selesai Tor Copy Pass Semua Sekarang Tinggal Kita Memasang New Option File Atau Transfer Nya Aja Ya Terserah Mau Dipasang Apa Enggak Soalnya Habis Ini Pasti Kalian Akan Memasang Yang Pass 2022 Jadi Untuk Yang Option File Transfer NSP 2020 Ini Pasti Nggak Akan Kepak Ya Kan Jamannya Itu Jamannya Saya Bikin Video Ini Tahun NSP 2020 Itu Pas Lagi Rame Rame Nya Option File Ini Juga Banyak Yang Mang Juga Banyak Yang Masang Guys Ya Ini Konami Ini Kita Buka Pass 2013 Ini Buka Nah Timbang Ketimbang Lama Langsung Ini Aja Pro Evolution Soker 2013 Ini Klik Kanan Open Open File Klik Kanan Copy Perged Dokumen Ada Konami Kita Pastikan Disini Yes Yes Saya Itu Pernah Bikin Video Ini Sekitar 3 Atau 2 Tahun Yang Lalu Pas Waktu Itu Lagi Rame Rame Bikin Konten Kayak Gini Yang Bikin Channel Saya Ini Dikenal Banyak Orang Juga Ya Karena Konten Seperti Ini Langsung Kita Centang Ini Pilih Copy And Replace Sudah Kayak Gitu Tuang Ya Guys Untuk Memasang Paste Edit Dan NSP 2020 Ini Ya Sekian Pes 2013 Itu Pes Setting Itu Ada Di Desk Ini Kemudian Kalau Nggak Ada Icon Pes 2013 Setting Kalian Pilih Yang Ini Icon Pes 2013 Game Klik Kanan Open Location Terus Setting Mana Setting Exe Ini Nah Ini Dia Setting Ini Dia Di Direktori Pes 2013 Game Ya Icon Game Ya Kita Klik Kanan Buka Dengan Run As Administrator Nah Disini Adalah Setting An Dari Game Ini Apanya Ini Dia Setting An Dari Game Nah Mas Saya Kok Kayak Rusak Guys Misat Misat Sendiri Ya Langsung Untuk Screen Mode Kalian Bisa Memilih Fullscreen Ataupun Windows Mode Fullscreen Yang Full Ya Kalian Pastih Tau Lah Ya Saya Sering Windows Mode Karena Sambil Record Untuk Resolusinya Seperti Biasa Standar Yaitu 12 80 X 720 16 Banding 9 Rasionya Untuk Picture Quality Grafiknya Ada Low Medium High Karena Ini Game Yang Gak Terlalu Tinggi Tinggi Amat Ya Alhamdulillah Saya Masih Bisa Untuk High Langsung Ini Keyboard Ini Controllernya Langsung Oke Aja Kayak Gitu Aja Cukup Untuk Video Kali Ines Nanti Untuk Preview Dari NSP 2020 Ini Akan Saya Taruh Di Menit Akhir Terima Kasih Ya Guys Semoga Juga Bisa Memasang Terima Kasih Sertakan Like Comment Share Dan Subscribe Aktifkan Juga Notifikasi Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton